Pada siswa, nomor 103 ya Uang ibu dibelanjakan 16.2 persen untuk beli beras Dan 12.5 persen dari sisanya untuk beli daging Sekarang uang ibu itu tinggal 70.000 Maka berapa uang ibu semula? Nah, ingat ini ada persen anak Persen itu bisa dibuat jadi pecahan biasa Contoh, 16.2 persen itu kalau diubah jadi pecahan biasa caranya 16.2 persen dari 100 Nah, lihat penyebutnya ini angka 3 Maka supaya jadi bilangan bulat-bulat keduanya Atas kali 3, bawah kali 3 Maka hasilnya adalah 16.3 itu 48 2.3 kali 3 itu 2, jadi 50 yang atas Biasanya pas angkanya 50 Per 300 Nah, tidak lain adalah ini 1.6 Begitu ya, 1.6 Terus 12.5 persen 12.5 persen itu dijadikan pecahan biasa 12.5 persen ratus Lihat penyebutnya angka 2 Kali 2, kali 2 12.5 kali 2 itu 25 Per 200 1 per 8 Nah, terus Dimisalkan kalau uang ibu mula-mula X Rp. 1.000 Satuannya Rp. 1.000 Dibelanjakan 1.6 bagian Berarti 1.6 X 1.6 X Angka sisanya ya tinggal 5.6 X Di sisanya Nah, dari sisa ini Dibelikan daging 12.5 persen Yaitu 1.8 Jadi dibelanjakan lagi 1.8 kali 5.6 Sama dengan 5 per 48 X Terus Jadi berapa uang ibu sisa? Sisa uang ibu adalah mula-mula X Dikurangi untuk beli beras Per 6 X Dikurangi untuk beli daging 5 per 48 X Ini pecahnya 1 dikurangi 1 per 6 Dikurangi 5 per 48 Itu hasilnya ini anak Penyebutnya Jadikan 48 semua 48 per 48 itu 1 Min 8 per 48 Terus per 6 Min 5 per 48 Maka hasilnya ialah 35 per 48 X 35 per 48 X Itulah Uang ibu sisa Jadi mula-mula Dikurangi dibelanjakan Beras dan daging Ini yang sisa Nah, nilainya Itu 70 ribu Jadi 35 per 48 X Itu nilainya 70 ribu Jadi berapa X Uang ibu semula? Pecahnya ini dibalik anak-anak 48 per 35 Kali 70 ribu Sama dengan 96 ribu Jadi uang ibu mula-mula itu 96 ribu Amin Terima kasih telah menonton!